Intro Kulahir jadi cinta Pertemuan kita Semuanya sengaja Tidaknya falasmu Ketinggalan wajamu Buat ku menghilang Pertemuan kita Pertemuan kita Selamat menikmati Kedua Pertemuan kita Pertemuan kita Pertemuan kita Pertemuan kita nih gue boleh gabungan nih? gabungan tapi gue belum bisa duduk oke gue duduk sini aja dah lu mau viral? lu mau viral? siapa nih yang mau viral? lu kalo ngga bisa ngga dirondok gue kira lu mau viral kalo mau viral ngomong ngomong lu kaget kalo lu mau viral ngomong ngomong eh ngomong ngomong gue sorry ini ganggu ga nih kira kira santai bang santai santai ya ini gue manggilnya om tante apa bang gue bisa dimanggil apa nih? panggilnya denny lah panggil denny aja denny aja ya oke sorry nih sorry nih kalo tempatnya kekerenan gapapa gapapa misalnya kita sekarang lagi ada di posisi copy yang udah nyiapin tempat keren ini nih mau perform berarti ya? perform kita sedikit lagi lah mbak ada isa lah jangan lupa saksiin oke oke balik lagi bersama gue denny di channel youtube gue The Chondet The Chondet yoi selamat malam semuanya balik lagi di channel youtube gue The Chondet bersama gue Denny dan Ben defense gue bakal menuhin janji gue yang waktu itu pernah gue kasih tau ke lu semuanya gue bakalan ketemu sama band defense kebetulan band ini juga lagi ada acara di posisi copy kita bakal perform bareng tapi sebelum perform kita mau interview dulu mungkin perjalanan karirnya seperti apa gimana dan bagaimana serius gak usah lah gak usah serius-serius lah nyata aja eh ini minuman siapa? gue ngetawarin minum sorry bang minuman tembertuan bang minuman tembertuan bang minuman tembertuan gue minum dulu gue doa amat minuman terfavorit di posisi copy enak ya minumannya gua asli kamu juga komedi bang hahaha jangan diomong oke kalau untuk pertama kan tadi kan udah gue sebutin nama band lo apa mungkin lebih ke alasan lo apa sih nama band lo itu jadi the face mungkin ada silsilahnya atau terbentuknya the face itu kapan dan kenapa namanya the face siapa yang mau jawab nih oke sebelumnya thank you banget untuk the condet dan Denny yang udah mau gitu buat interview di face semoga channelnya terus berkembang dan subscribe-nya juga terus bertambah ya kan sebelah sini juga boleh nih sebelah sini juga boleh nih oke sebelumnya gue kenalin dulu kali ya biar biar gue numpang-numpang eksis sedikit lah ya kan bener 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 kami dari ripest gue sendiri ripay di vokal ripay di vokal ripay di vokal gue toa bass toa toa kan ini yang speaker ya kan nah itu dia itu itu sejarah panjang panjang jangan panjang-panjang lah udah yang penting gede iya 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 bener 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 lalu lu siapa bang? gue debleng di drum debleng dari di drum ya oke di drum gue danang di gitar danang di gitar harusnya jangan di gitar gitu ripay di pada vokal ini terakhir kan pada kabur gitu ah gimana sih lu mau gue begitu tadi masak air biar matel dan gue yang telahir baplang di gitar juga tapi kuping lu enggak? dulu saya sering banget main burung darah bang oh makanya cuman burung darahnya pada baplang tapi burung lu pake pipuah jangan tanya burung gua pada selap semua ini deh kalo band di V sendiri itu terbentuknya dari tahun deh tahun aja mungkin bulan lupa ya atau inget juga bulan? inget oh cakep nih jadi perjalanan di PES sebenernya begini bang ada back sound sedih nih bang harusnya bang nanti nanti gue bikin back soundnya ya enggak 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 jadi di PES itu berawal dari persahabatan aja sih sebenernya persahabatan gua sebenernya dulu berjalan sama dua orang sahabat gua jadi namanya Jepran panggilannya Polai Polai dulu dia drummer gua lah ibarat kata jalani gua berdua nih Diem tau tau bau bang nyentuh ngambang ya dia dia juga punya ibarat kata punya kemampuan untuk nyiptain lagu dia juga udah bisa main gitar akhirnya gua kembangin gua kembangin akhirnya gua nyari temen dah tuh ketemu lah toang awalnya itu perjalanan jauh dah, intinya gua ngeband dah nih ceritanya nih bertiga awalnya nih, oh bertiga doang bahkan bertiga gak rame nih, ah gua ngajak lagi dah dua orang iya, ntar sangkanya kayak dangdut keliling bertiga akhirnya gua ngajak lagi dah dua orang yang gak mau disebutin namanya sebut aja Mawar lah ya akhirnya gua berjalan dia namanya punya jalan masing-masing dah akhirnya pooleh juga meninggalkan kita akhirnya yaudah gua berjalan cari personil baru akhirnya ketemu lah itu untuk nama band The Face sendiri udah ada? oh The Face belum The Face itu baru tiga tahun ya pak? oh The Face itu baru tiga tahun tiga tahun ini nih, kita pakemin nama kita udah ada di Rekormuri juga anjing apaan sih? iya pokoknya udah kita wah ini kayaknya band kita di Face aja deh gitu jadi band-band gua ini berjalan dari SMP namanya ada Atlas lah, ada The Time lah, ada Zig Zag lah oh Zig Zag itu gak? ada sound system ya pak? yaudah akhirnya kita juga punya senioran alhamdulillah yaudah kayaknya lebih bagus Face aja yaudah kita tambahin D gitu oh gitu nah arti dari The Face sendiri itu awalnya juga gimana pak jelasin pak? waktu sebenernya waktu The Face itu artinya waktu itu kan kalo misalkan nama Zafran itu dari bahasa Arab misalkan gitu nah The Face sendiri itu dari ya lu ambil kok bisa dibilang waktu kenapa? jadi Face itu sebenernya bahasa dari Spanyol apa ya pak? Spanyol apa ya pak? pokoknya kalo gak salah dulu itu iya kayaknya dari Spanyol kayaknya Spanyol Spanyol jadi tadinya kan The Time terakhir tuh kita nama The Time tuh lama tuh ya kan? akhirnya The Time ada ternyata oh udah ada Udah ada Time John Time John ada Time John iya udah gitu ya ganti ganti akhirnya ganti dah di Face jadinya gitu nah tadi kan lu ngomong kan jalan udah bertiga nih personil awal lu nih iya betul nah ini Kang Gendang sama Kang Soling gimana maksudnya? gimana ini? oh iya gue lupa nyeritain ya biar nyerita sendiri aja iya gapapa gapapa perjalanannya nih lu mau nanya apa nanya iya gua masuk tahun 2018 2018 iya semester berapa? semester 3 angkatan 46 semester 3 kebetulan gua diajak sama Baplang sebelumnya gua emang udah akrab sama Baplang duluan oh udah kenal duluan iya kebetulan gua juga punya utang sama dia kan oh makanya lu nurut iya pokoknya udah pokoknya udah pas itu kebetulan cocok kan terus gua juga dengan circle ang sama ngomongan sama ngobrolan sama akhirnya boleh lah coba tapi untuk dari pribadi lu sendiri warna musik lu sendiri yang selama ini lu main sebelum sama The Face iya nyatu itu warna musiknya nyatu banget gua misalnya gua belum udah nyatu banget sama dia nih kebetulan pasti dia juga gua di The Face itu sendiri buat main gitar lama-lama bosen juga kan bang main gitar ga ada ngobrol gitu kan iya bener-bener ya udah lah akhirnya saya rekrut dia nih anjay keren juga lu ya udah banyak panggung juga gua sama dia dari 2018 berarti lu masuk sini yang lu kenal hanya dari Baplang doang awalnya Baplang doang awalnya Baplang doang dengan Ripa, Toa akhirnya ngulik-ngulik wah enak juga nih seru awalnya nyoba-nyoba bang awalnya nyoba-nyoba akhirnya ada ketagihan ketagihan ya begitulah ya begitulah ceritanya bang oke oke lanjut bang dari Kang Genang nih eh Kang Kusuling eh Kang Kusuling gimana nih bang lu kok bisa tertarik sama grup band defense ini perjalanan lu gimana gitu gitu iya lebih tepatnya gua lagi manggung sama Palapa iya kan brother kayak gua sama Kang Sodik semangkok kebetulan lagi itu gua di apa sama sama lu ya pak ya iya gua di kontak sama dia sebenernya sih lingkarannya anak-anak itu aja udah kenal juga sebelumnya gua sama kayak dia sama dia ini sama dua orang ini belum nih siapa kan iya kalo sama Ripa sendiri sama Baplang sendiri gua sebenernya udah udah kenal cuman emang ga ngeband bareng gua punya band mereka punya band kebetulan dia di lagi apa lagi kosong slotnya di drum ga di ngisi nanti coba ngontek gua nih kan ngobrol-ngobrol tuh malam itu ya kan ngobrol-ngobrol lah panjang lebar akhirnya coba berbagai latihan berapa sama Sari ga? si Sari ngikut sih kayaknya akhirnya abis ngobrol besok anak kita gaming-gaming lah ya kan ternyata cocok lah cocok lah neng lah buat nonggrong juga masih asik jadi udah hampir sekarang udah dipake hampir sekarang dipake buset lobe hahaha jadi kalo kalo terbentuknya di UP sendiri 2004 bulan 4 2004 bulan 4 catat nanti ada pertanyaan questioner nanti di belakang video ini ya lu udah punya lagu dong pastikan Alhamdulillah Alhamdulillah satu hahaha kalo ngomong kalo ngomong lagu ada berapa lagu yang udah kalo lagu kita Alhamdulillah wah udah ga bisa kehitung lah bang bener iya ada di kolong kasur lupa naruhnya dimana tuh masih kaset pita atau gimana engga lagu itu udah di luar kepala di luar kepala jadi ga ada ga ada di luar kepala hahaha baru gua mau ngomong saking di luar kepalanya jauh lu lupa gitu iya ee lagu ee mungkin sebagian juga ee udah pada dengerin juga kita lagu itu Alhamdulillah juga udah naik juga di spotify oh udah ada udah ada Alhamdulillah baru naik 2 lagu baru 2 lagu ya di searching aja Devi EJet di spotify itunes pokoknya digital platform kesayangan kalian ada semua disitu oh ada semua tuh lu dengerin nanti linknya ada di bawah oke atau kalo emang mau fullnya bisa di device official channel youtube kita oh dari channel youtube nya juga nanti linknya juga gua tulis di bawah iya kurang bayar apa gua berarti kalo untuk masalah lagu yang menciptakan harus orang tersebut atau ganti-gantian atau gimana sistem untuk menciptakan lagunya itu oh engga nah gua ga mau lu bosen yang lain kek oke ah tai juga lu bang hahaha gimana kalo untuk menciptakan lagu harus satu orang atau pas lagi lu ngumpul bareng-bareng lu bikin ciptaan lagu tau gimana perkenalkan nama saya mawar kan hudan gini aku deh jadi mawar tuluk gua kalo mawar siang mati lah sebenernya kalo proses buat garap lagu atau bikin lagu gitu ya kebanyakan tuh kalo gua pribadi jarang sih kalo untuk dari segi lirik sih jarang banget gua lebih banyaknya kalo gua pribadi kayak ngasih materi kayak model aransemen nih gua ngasih aransemen nih pai gua kayak aransemen nih pai gua punya aransemen kayak gini coba kira-kira masuk kan nih buat di device nah coba deh kalo emang udah kalo sekiranya masuk buat aransemennya coba lu bikinin lirik deh gua sih kalo gua pribadi kan kayak gitu oh gitu karena gua bahasa Indonesia gua kurang pak 65 soalnya ternyata ya hahaha nah kalo untuk band device sendiri ini warna musik jenrenya itu lebih kemana gitu tapi ini bukan band ini kan marawis, hadro gitu kan soalnya vokalannya kayak harapan-harapan gitu ya hahaha sebenernya kita udah bikin ini ini an apa marawis gitu vokalisnya kayak orang harap ini emang lama dicondet pak oh iya bener bagang par pun ya iya gimana gimana kalo untuk influencer ya untuk musik device kalo untuk di dalem ya lah lebih ke dalam negeri gitu iya lebih ke condong ke paling kayak model under the backbone under the backbone terus apa sih namanya kayak netral enteral kalo dari luarnya tuh kita condong banyak kalo gua pribadi kebanyakan kalo bikin aransemen tuh kebanyakan ngeliat kayak full factor iya lebih kayak full factor mungkin kayak versi slownya tuh banyak kan kayak ke good play good play iya iya bener jadi kan nuansa musiknya tuh kayak megah gitu kan iya bener pantesan badan lu lebar juga sama kayak gua gua juga lebar betul bang abang bukan lebar bang cuman ku luas abang mah ga lebar cuman ga kecil lah ya sudah sejauh mana nih band defense ini melangkakan kaki di acara-acara festival jepal gitu oh acara iya kalau kalau untuk acara eh kalau acara terbesar kita pernah kita diundang sama jci juventus klub indonesia ya neng ya oh acara nobar gitu ya iya acara nobar di daerah mana itu 2000 berapa tuh 2000 pokoknya final antara juventus sama real madrid dah oh final 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 eh untuk acara terbesar yang pernah defense alamin ya itu eh nah itu kenapa gua bilang terbesar itu ribuan pasang mata tertuju sama defense anjay iya laki semua itu laki cewek apapun itu hahaha pokoknya semuanya karena karena kenapa karena karena pertama-tama ada miskomunikasi juga kayaknya disini masalah internalnya kabarnya ada selawon seven gitu makanya bonyok juga kan selawon seven lu tau kan dari 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 defense dari defense sendiri juga wah bangga nih sepanggung sama selawon seven kan dan ternyata dan ternyata eh ternyata eh ternyata eh ternyata kau anak musyabir gak tau kenapa di salah satu pihak ada yang eh apa sih namanya itu iya oh ada yang cancel iya cancel intinya selawon seven gak jadi manggung gak jadi manggung tadinya awalnya di defense juga kita mau mundur ya wak iya karena karena gua udah yakin anjir nih ben apaan penonton takutnya begitu ah bener akhirnya dengan kepercayaan diri terus dari pihak panitia jc juga udah gak apa-apa bang naik aja santai gitu akhirnya kita lanjut oh dan alhamdulillahnya excited juga si penontonnya sama band kita bener-bener ribuan pasang mata bang iya ribuan pasang mata tuh bukan karena band bang iya emang lagi pengen obar aja kan hahaha emang lagi pengen obar aja emang pengen obar aja mau nonton dia hahaha mau gak mau nonton ben apaan sih ini ngaling-ngalingan gua pengen nonton bola ya hahaha tapi kalo dari sekian lagu lu dari beberapa lagu lu lagu andalan lu tuh apa lagu andalan sih kebetulan tanpa batas ya judulnya tanpa batas iya itu udah ada di platform juga ada momen momennya momen nyata atau emang bener lu bikin lerik lagu aja oke gaib momennya udah hahaha gaib hahaha momen ya lagunya emang kayaknya lagu emang untuk menjual lah kayak lagunya oh gitu jadi izi listening yang didengar orang juga pasti enak juga kayaknya berarti berarti gua berarti gua harus dengerin betul gua harus dengerin lagunya berarti sebelum kita lanjut untuk interviewnya kita coba dengerin dulu lagunya yang berjudul Tanpa Batas Tanpa Batas stay tune terus oke iya ya 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 saldification ya 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 Kepas dan sembuh Membanyak nanda Kita berpesan Kepang batanganku Kepang batanganku Kepang hatimu Kita menyatu Tanpa batas waktu Kelakarlah sama Semuanya mundir Yang meniliki Kita menyanyi Pesan Bersabat Kelakarlah 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 Sehat di kita Dan, setama Silahkan semangat Kepang air Atau tulang semua Tulang-tulang nasib kita Berjanjilah Syawang-lang-lang-lang-lang Bang-bang Bang-bang Bang-bang, bang-bang-bang Belakangkan kakimu, kita menyatu Tanpa batas waktu, lawanlah semuanya Sopongnya dunia, mari kita untuk nyanyi bersama Tanpa batas waktu, luangkan isi hati kita Pernyanyi bulan, selama-lamanya Tanpa batas waktu, luangkan isi hati kita Dan sama-sama, ilangkan semua Tanpa batas waktu, luangkan isi hati kita Pernyanyilah, selama-lamanya Tanpa batas waktu, luangkan isi hati kita Oke, tadi kan udah kita saksikan judul lagu tadi apa? Tanpa batas Tanpa batas Sekarang kita interview lagi Mungkin hanya beberapa pertanyaan lagi aja Tujuan lu nge-band, ya kan? Untuk prospek jangka pendeknya seperti apa Jangka panjangnya seperti apa Yang udah dikompromikan sebelumnya sama band defense ini Lu nanya-nya kemana bang, mata lu kemana nih? Mata lu kemana nih? Iya Ya gue kesel aja bang, makanya keselin nih Iya, mukanya keselin nih Oke, untuk prospek jangka pendek ya? Jangka pendek dulu aja Mungkin kita lagi emang tour kafe to kafe Buat promosiin lagu kita Oh, yang tadi di Spotify Yang baru aja kita mainin tadi Sama satu lagi nanti bakal kita mainin juga Oh, parus harus Yang berjudul Cinta Nah, itu kita lagi promo Lagi tuh, alhamdulillah kan sekarang PSBB udah mulai-mulai dilonggarin lagi Iya, udah mulai lah, udah mulai sedikit-sedikit lah ya Jadi buat ke depan juga Jadi untuk para musisi juga keluar lagi nih dari kandangan Cakep Jadi mungkin untuk jangka pendeknya itu Eh, untuk jangka pendeknya Jangka pendeknya Nah Intinya jangka pendeknya itu untuk band defense sendiri Cafe to cafe Iya Terus kita juga kemarin abis Apa? Shooting ya? Shooting video clip Oh, ish Shooting video clip Udah keluar dong videonya? Belom Oh, belum Lagi proses Lagi proses niat Lagi proses niat Hah? Niat 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 Betul Niat Kenapa itu belum keluar? Karena nggak sebarangan bang Ada hitung-hitungannya Yoi Mahal anjing Nggak, lebih tepat itu hitungan hari bang Nggak, intinya itu belum keluar karena emang tahan lama bang Tahan lama Langsung gitu Ya, intinya Tungguin aja nanti video clip kita bakalan Oke Di channel youtube kita di defense official Mantap, mantap Judul lagunya ya tadi kita mainin juga Tanpa batas Tanpa batas Sama Eh Satu lagu doang Satu lagu doang Oh, satu lagu doang Mas, satu lagu Biar Pencinta-pencinta Kita nyebutnya pendengar di pes apa sih? Iya, untuk fan-fade-nya gimana nih? Sedulur kali ya Sedulur Iya Jadi untuk pendengar di pes Kebanyakan kan temen kita Namain sendiri nih Friends Friends tuh temen Iya, iya, iya Pes itu ya di pes sendiri Pes 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 Jadi untuk Balik lagi ke jangka panjangnya Mungkin di pes bakalan Recording lagi untuk lagu selanjutnya Amin, kita doain ya Terus juga prospekan panjang lagi ya Kita Insya Allah bakalan Kan, kan kita single Single dulu nih, keluarinnya nih Single Karena dari Yang nge-publish lagu kita juga Diarahin untuk Persinggel aja dulu Biar Biar Pendengar di pes juga Buat Ngedengerin dulu lagunya Jangan sealbum Jangan sealbum-sealbum Jadi Pesan Pesan buat Yang nge-band-nge-band Tua banget gue Buat nge-band-nge-band Kalau emang kalian punya karya Ya gak apa-apa Coba recording Kalian masukin ke Publisher Publisher Udah banyak juga Satu single aja dulu Cobain Jangan Full langsung sealbum Jangan satu lagu Eh, jangan satu album Pertama Budget juga lumayan Iya, itu Budget juga lumayan Banyak Katanya kan kita Indie label nih bang Indie label Berjalan sendiri Dengan kaki sendiri Ya kan Ya alhamdulillah Dengan bertahap-bertahap Ya Mudah-mudahan planning kita Kita bakalan Jadi full satu album Oke Jadi Untuk prospeknya Kedepan ya Seperti itu sih Oke, oke Ini untuk Dari segi promosi Yang lo mau sampaikan Disini Untuk pendengar Semua dari subscriber Gue Atau enggak Dari yang belum subscribe Makanya subscribe Jadi bisa lo tau Nanti perkembangan Dari band Defense ini Yang lo mau sampaikan Gue lagi Yang mau Bebas Oke Untuk Buat Penikmat The Condit Penikmat The Condit Pencinta Defense sendiri Untuk Buat Yang nonton Subscribernya The Condit juga Bisa Bisa kepoin Instagram kita Di Defense Underscore Underscore Official Underscore 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 Under tuh bawah Underscore Mos Mos Underscore tuh Garis bawah Garis bawah Underground Official Di Instagram kita Langsung di follow aja Untuk penonton The Condit Terus juga Untuk channel youtube kita Perkembangan Di defense sendiri Kita juga sering Alhamdulillah kita sering sharing juga Di Ada sharingnya juga Di Defense Official Oke Atau di Facebooknya Facebook juga ada Bisa kalian ikutin juga Di Defense ID Defense ID Nama Facebooknya Dan sekali lagi nih Kita juga mau promo Yang itu tadi Spotify Pokoknya intinya Digital Platform Jangan lupa kalian dengerin Search aja Defense Oke Mungkin Segitu dulu Berbincang-bincang kita Dengan band Defense ini Mungkin next Kita akan Ikutin kegiatannya Atau Kalau lu semuanya Ingin Masuk ke Basecamp The Condit Silahkan Hubungin gue aja Di Instagramnya The Condit Nanti lu bisa langsung Kirim aja Link videonya Atau langsung Masukin videonya Nanti lu kasih tau ke gue Nanti bakal gue datengin Atau lu mampir ke Basecamp The Condit Kayak contohnya nih Band Defense sendiri Langsung gue datengin Gue gak bongong orangnya Satu lagi nih Oke oke Youtuber-youtuber kayak gini nih Yang bener-bener Ngangkat Ya musisi-musisi kayak kita Iya Beneran Thank you Yang bener-bener Yang butuh banget Wadah untuk Ajang-ajang promosi Gue yakin Kalau The Condit ini Konsisten nih Den Insya Allah bakalan gede Dan banyak Amin 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 Yang pasti Pengen juga Siapa sih Ben yang gak mau diinterview Betul 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 Gitu sih Lebih tepat Berarti next Kita bakalan Mungkin Ada yang harus kita collab Entah itu kita Ya gokil-gokil Kita ngamain di pinggir jalan Nanti hasilnya Kita sumbangin kemana Gitu Oke sampai ketemu di video-video selanjutnya Jangan lupa saksikan terus channel The Condit Bersama Band Dives Maju terus musik Indonesia Salam The Condit Bersama Band Dives Jangan lupa saksikan terus channel The Condit Bersama Band Dives Jangan lupa saksikan terus channel The Condit 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 Bilih diriku, apakah dirimu mencintai ku Apakah dirimu mencintaimu Cinta, ku ingin selalu ada Di sisimu, di sampingmu, selamanya Cinta, ku mencayakanlah nanti Selamatnya, selamatnya bersamaku Cinta, ku ingin selalu ada Di sisimu, di sampingmu, selamanya Cinta, ku ingin selalu ada Selamatnya, selamatnya bersamaku Cinta, ku ingin selalu ada Di sisimu, di sampingmu, selamanya Cinta, ku percaya telah nanti Selamatnya, selamatnya bersamamu Selamatnya, selamatnya bersamamu Terima kasih Terima kasih